Intro Oke, itu mitos. Kenapa? Karena tidak semua kangan yang berkeringat itu penyakit jantung. Bisa saja karena hormonnya tinggi dan lain-lain. Kalau yang penyakit jantung itu basah baju biasanya. Keringatannya itu sampai basah karena dia saking sakitnya. Dan itu karena ada sifatnya parasimpathetic nerve stimulation. Jadi ada stimulasi dari hormon yang menyebabkan basah baju. Banyak makan junk food itu fakta menyebabkan penyakit jantung koroner. Kenapa? Penyakit jantung koroner itu sendiri risikonya adalah karena lemak. Jadi junk food itu banyak lemak. Kedua, biasanya kalau junk food itu banyak garamnya. Yang which is itu mengicu adanya hipertensi atau darah tinggi. Jadi banyak junk food tentu saja itu menjadi meningkatkan faktor-faktor risiko penyakit jantung. Mitos. Kenapa? Lemah jantung itu sebenarnya kalau misalnya kita omongin di kedokterannya kesannya jantungnya fungsinya pompanya sudah lemah. Dan keluhannya bukan sering kagetan. Tapi cepat capek, sesek nafas, tidur tidak bisa terlentang, kakinya bengkak. Itu yang namanya lemah jantung, bukan karena kaget. Fakta. Jadi kopi itu ada kafeinnya. Kafein itu membuat jantung lebih berdebar. Jadi kalau misalnya kafein menyebabkan jantung lebih berdebar, betul. Tapi apakah itu jadi orangnya lebih resikonya lebih tinggi untuk penyakit jantung? Kalau hanya itu saja tidak. Tapi yang jelek adalah kalau kita minum kopi, kalau kita ngafe dan lain-lain itu biasanya krimernya dan gulanya. Itu yang menyebabkan penyakit jantung corona. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.